SDM CPT di Kabupaten Punar Desa Sukajah di Kecamatan Kerajilan Kabupaten Serang belum dipindahkan. Diketahui sekolah tersebut terdampak pembangunan tol Serang Panimbang. Mentawan Tribun Banten.com di lokasi, kondisi bangunan kini sudah tidak layak pakai. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Banten Anda Desi Purnamasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Desi. Iya, halo Rekan Dea. Rekan Desi bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan di sana, ada berapa kelas yang sudah tidak terpakai saat ini? Sebelumnya memang SD Negeri Cipete yang berlokasi di Kecamatan Kerajilan ini merupakan salah satu sekolah dasar yang juga turut terdampak oleh pembangunan Serang Panimbang. Dan hingga saat ini juga adanya relokasi atau bangunan untuk sekolah dasar tersebut. Dan pantauan saat di lokasi memang tampak posisi bangunan sekolah dasar tersebut sudah mengalami rusak berat dan tidak layak untuk digunakan. Mengalami rusakan cukup berat dengan dingin-dinding tembok yang tampak sudah mengelupas dan genting pun tampak sudah pecah hingga berlubang. Begitu Dea. Lalu apakah masih ada proses pembelajaran di sana? Untuk proses pembelajaran memang masih terus berjalan namun hanya tiga sekolah yang dapat digunakan karena tiga gedung kelas lainnya mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak dapat digunakan. Hingga saat ini tiga bangunan kelas tersebut sudah tidak digunakan selama empat tahun. Dan memang kondisinya juga sangat mengalami kerusakan yang cukup berat dan sudah tidak layak untuk digunakan oleh siswa-siswi pada saat pembelajaran. Juga terjadi kekhawatiran tersendiri bagi para guru dan juga orang tua begitu Dea. Lalu harapan dari para guru bagaimana? Lantaran hingga kini juga belum ada bangunan baru. Ya harapan dari orang tua dan juga para guru sendiri tentunya mereka menginginkan segera adanya pembangunan gedung sekolah yang baru secepatnya. Jangan ada lagi penundaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.